Selamat datang di Rai Channel. Jangan lupa subscribe, like dan komen berita terkini. Rencana penutupan Hotel Alexis Bocor, Anies Baswedan menyesalkan. Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta, membenarkan rencana penutupan Hotel 4 Leyo Alexis, Ancol, Jakarta Utara. Namun langkah itu tidak dilakukan hari ini. Apalagi sampai mengerahkan ratusah personel. Kalau sampai 325 orang, buat apa kira-kira, jadi kayak mau perang atau apa, gitu, ujarnya di Hotel Kempinski Jakarta Pusat Kamis 22 Maret 2018. Anies Baswedan menuturkan, penutupan Alexis akan mengikuti prosedur. Tidak diperlukan pengerahan personel gabungan Satpol PP dan TNI Polri. Ini cara-cara lama yang dikerjakan dengan cara-cara enggak benar. Karena itu saya hentikan semua, saya akan tata sampai rapi, katanya. Sebelumnya beredar sebuah surat dengan Kopsatuan Polisi Pamong Praja DKI Jakarta beredar di media sosial. Isi surat itu tentang rencana penutupan Alexis secara paksa pada 22 Maret 2018. Dalam surat juga disebutkan, tidak kurang dari 325 personel gabungan bakal dikerahkan untuk penutupan ini. Gubernur Anies Baswedan membenarkan bahwa surat itu memang dikeluarkan Satuan Polisi Pamong Praja DKI Jakarta. Surat itu seharusnya hanya untuk internal pemerintahan karena bersifat rahasia. Karena itu dia menyesalkan jika ada yang membocorkan pada publik. Ini contoh ketidakdisiplinan lembaga, katanya. Jadi mereka yang tidak disiplin akan saya disiplinkan, kata Anies Baswedan. Terima kasih.